Pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur, Kaltim. Salah satu yang paling utama dalam proses pembangunan IKN Nusantara-Kaltim ini adalah proses pembebasan lahannya. Menurut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, BPN Kaltim, sudah 90 persen ganti rugi lahan IKN Nusantara-Kaltim diselesaikan. Dengan demikian, tersisa hanya 10 persen saja dari pembebasan lahan IKN Nusantara-Kaltim yang masih belum tuntas. Beberapa warga masih mengeluhkan belum tersentuh ganti untung lahannya yang masuk dalam wilayah pembangunan IKN tersebut. Menurut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Negara, BPN, Kalimantan Timur, Asnaedi Sitaka, sejauh ini pihaknya terus melakukan penyelesaian pengadaan tanah di lokasi IKN. Untuk proses ganti rugi lahan, beberapa lahan telah tuntas namun tak sedikit yang masih bermasalah. Kalau pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu kan bukan kayak mau beli tanah, katanya pada Jumat 16 September 2022 seperti dikutip tribunkaltim.co dari kompas.com. Asnaedi mengatakan, untuk proses pengadaan tanah memang tidak gampang, harus melewati beberapa tahapan seperti penyiapan DPPT, penetapan lokasi penlock, lalu pembentukan satgas untuk melakukan validasi data, kemudian appraisal. Jadi itu bukan dari BPN atau yang punya tanah, tapi independen, tuturnya. Sejauh ini, pihaknya juga telah melakukan inventarisasi status lahan yang terdampak pembangunan IKN. Setelah itu, pihaknya akan menyusun dokumen tanah dan diajukan penlock. Jadi prosesnya panjang, karena menggunakan uang negara, jadi jangan sampai merugikan negara, jangan juga merugikan masyarakat. Jadi tidak seperti jual tanah, ungkapnya. Ditanya soal bagaimana proses penyelesaiannya, Asnaedi mengatakan sejauh ini sudah 90 persen penggantian rugi lahan warga. Namun, masih ada 10 persen lahan yang belum diselesaikan lantaran terdapat permasalahan. Selain itu, pihaknya juga tengah memproses penyelesaian lahan untuk pembangunan lain, seperti akses logistik hingga jalan tol. Asnaedi mengatakan, untuk akses tol yang masih berproses ialah bentang panjang Pulau Balang, segmen 3, 3B dan 5. Target kita selesai tahun 2022 ini untuk proses pengadaannya tanah, kalau bangunannya kami tidak tahu, katanya.